selamat menikmati jadi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe share ke media sosial teman punya demi berkembangan channel ini dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih jadi tidak berlama-lama lagi check it out beberapa obat mempengaruhi bagaimana tubuh kita menyerap dan menyimpan glukosa jadi beberapa obat ini juga ada yang menyebabkan tubuh membakar kalori lebih lambat selain itu berat badan akan menjadi naik juga disebabkan karena obat tersebut mempunyai fungsi merangsang napsu makan dan ada pula obat-obatan yang tujuannya untuk mengatasi penyakit lain tetapi memiliki efek efeknya itu obat-obat ini bila dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang dapat mempermudah peningkatan berat badan dan obat-obatan yang menambah berat badan ini seperti sterydin dan loratadin ini merupakan beberapa golongan obat anti-alergi yang berpotensi menyebabkan tubuh menjadi lebih gemuk obat anti-alergi yang dijual bebas ini bertujuan menghambat kerja histamin yang memicu alergi akan tetapi obat-obat yang mengobati alergi ini juga bisa menambah berat badan obat loratadin dan sterydin ini pernah saya upload sebelumnya jadi teman-teman boleh scroll kembali mengenai tentang obat loratadin dan sterydin ini next selanjut obat apalagi yang menyebabkan berat badan yaitu propanolol obat ini berjenis beta blocker beta blocker bekerja dengan menurunkan tekanan darah dan detak jantung tujuan utama dari obat ini adalah meredakan tekanan pada jantung di sisi lain proses ini memperlambat kerja tubuh dalam membakar kalori dan membuat orang yang mengkonsumsinya tidak punya energi untuk berolahraga jadi kondisi inilah yang memicu pertambahan berat badan selanjutnya obat apalagi yang memicu berat badan naik yaitu obat golongan kortikosteroid yang dapat menjadikan obat gemuk badan antara lain metil prednisolon prednisolon serta prednisone dan metil prednisolon serta prednisone berperan mengurangi peradangan dan nyeri pada tubuh namun pada penggunaan jangka panjang obat-obatan jenis ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di sekitar perut dan ada lagi jenis obat yaitu obat gula atau diabetes gelime pirit adaptasi tubuh terhadap obat ini dapat meningkatkan berat badan terutama pada masa-masa pemakaian awal dan obat apalagi yang menyebabkan kegendutan yaitu amitriplin dan obat untuk menangani kejang ini dan sakit kepala akibat migren dapat mempengaruhi hormon napsu makan dan rasa lapar akibatnya metabolisme tubuh menjadi lebih lambat rasa lapar meningkat terus selanjutnya yaitu obat setralin, pluxetin dalam jangka panjang obat-obat ini juga dapat memperlebar lingkar pinggang dan membuat susah kenyang dan membuat tubuh kesulitan mengolah kalori sehingga disitulah menimbun lebih banyak lemak sebagian obat untuk menangani depresi juga bisa membuat tubuh lebih gemuk pada dasarnya obat antidepresan ini berperan meningkatkan bahan kimia yang menimbulkan rasa nyaman di otak selanjutnya resperidon yang berepek langsung ke otak ini umumnya dikonsumsi penerita gangguan kesehatan mental seperti gangguan bipolar atau skizoprenia di sisi lain obat ini mempengaruhi napsu makan sekaligus meningkatkan metabolisme tubuh dan berat badan jadi semua obat yang saya sebutin barusan itu pernah saya review boleh scroll kembali di video sebelumnya jadi itulah nama-nama obat yang bisa meningkatkan berat badan atau menyebabkan kita itu akan menjadi gendut atau gemuk banyak sih sebetulnya obat-obat yang lain tetapi obat yang saya sebutkan itu obat yang pernah saya review sebelumnya jadi teman-teman boleh scroll kembali bagaimana bentuk basic obat itu epik sampingnya kegunaannya dan dosisnya semoga info yang bermanfaat bagi yang sakit saya doakan lekas sembuh thank you for watching wassalam terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.